yo halo semua balik lagi sama gua di channel of my limit video kali ini gue lagi main course of arrows dan disini gue mau nge-share pengalaman gue dari main game ini gitu kan dan ini cocok banget buat buat kalian yang lagi nyari game gitu kan game pixel ini seru banget sih dan disini biar kalian gak salah langkah nantinya ya kan gue mau nge-share tips dan trik dari pengalaman gue main game ini ya meskipun gue gak lama gitu kan mungkin sekitar semingguan jadi ya main lah dari pada kalian gak tau-tau amat tentang game ini gitu kan jadi biar gak buntu gitu sebelum kita masuk ke pembahasannya buat kalian yang belum subscribe subscribe dulu terus notifikasinya di nyalain juga oke oke jadi yang pertama itu kita menentukan job atau class sudah menjadi hal umum ketika kita bermain game tipe e-genre mmorpg gitu kan kita harus menentukan job atau class kita sendiri yang akan dipakai nah yang pertama itu ada sword dan yang kedua itu ada magic disini gue menyarankan atau kalian pakai magic duluan karena apa karena kita butuh skill eh maksudnya level magic yang tinggi buat pakai set nah gitu tuh yang hitam 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 itu itu udah kebilang OP nah disini gue pas awalnya itu karena gue gak tau kan jadi gue pakai yang sword duluan dan berakhir dengan leveling si level eh magicnya gitu kan dan itu seret banget tapi disini juga kita butuh naikin si level swordnya karena si apa eh penggunaan shield itu kan tuh yang 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 biru tuh yang di tangan gua yang sebelah kiri itu shield dan itu perlu si level swordnya itu level 50 jadi gak masalah gitu kan terserah mau naikin yang mana dulu mau sword atau magic tapi disini gue sarankan untuk naikin yang magic dulu gitu tapi gak ada bedanya juga sih cuma nantinya kita butuh keduanya buat pakai perlengkapan kan buat pakai equipment tuh selanjutnya yang kedua selalu ambil tas sebelum kalian berburu monster gitu kan berburu mobs pastikan untuk selalu ngambil tas terlebih dahulu disini tas berguna banget buat bonus XP dari rewardnya dan selain itu juga kalau kalian bingung gitu kan mau berburu mobs dimana jadi kalian cek aja tasnya dan kalian bisa berburu sesuai mobs yang ada di tas gitu dan xp rewardnya itu xp sama coin gitu kan sama goldnya jadi buat leveling eh apa eh si level magic atau swordnya itu berguna banget gitu dan biar nggak pusing juga karena disini tuh mobsnya bisa di kill kapan aja tapi sesuai level kalau misalnya levelnya beda jauh gitu kan nanti itu dia bakalan miss atau nggak kena gitu jadi pastikan untuk selalu ngambil tas terlebih dahulu sebelum kalian berburu dan pastikan juga kalau kalau bisa nih ya kalian lihat-lihat dulu warnya itu di boost atau enggak gitu karena bus ini bersangat-sangat berguna gitu kan karena dia ngasih 50% bonus xp dan busnya itu harus bayar pakai pakai shard gitu kan kalau di game like tuh gem segitu jadi selalu lihat cek aja gitu kalau di chatnya itu ada tulisan this word has boosted gitu oke yang ketiga map oke selanjutnya mungkin ini pengalaman lucu gua yaitu dimana gua gak tahu map karena karena ya karena nggak tahu gitu kan jadi gua melihat map itu gua buka wiki nya si curse of eros ini dan ternyata map itu kita bisa akses lewat yang ikon globe itu kan globe itu yang dulunya itu nah kalian bisa lihat map di situ karena awalnya itu gua ngira ikon globe itu adalah tempat buat kita pindah-pindah server dan ternyata gue salah oke jadi itu map ya dan kalian bisa lihat tanda-tanda yang ada di map itu yang kayak tempat mining tempat mancing gitu kan tempat nebang pohon sama yang tanda seru itu itu ada dungeon disitu next Merchan dan storage nah untuk si NPC Merchan sama peti kalian bisa lihat juga di map disitu ada ikon peti nah biasanya di dapat ikon peti itu ada si Merchan juga tapi sejauh ini yang gue temuin itu cuma ada 3 NPC Merchan gitu dan yang peti itu ada berapa ya lupa gua 4 atau berapa tuh kalian bisa lihat aja nanti di map gitu kan tuh itu tuh ada tuh yang gampar peti gitu biasanya di belakang itu ada si Merchan gitu nah untuk si Merchan juga kalian bisa jual hasil drop yang kalian pungut dari si monster gitu kan yang kalian bunuh tuh kayak potion ini sama tuh kayak celana itu cream style lagi itu bisa dijual guys dan untuk saran gua kalian jual aja yang yang potion yang kecil tuh yang potion kalian jual aja lumayan sedangkan yang hold yang tuh yang agak gedean gitu kalian simpan aja gitu karena itu lumayan gede nambahnya sedangkan yang kecil itu cuma 30 doang Nah untuk jualnya gue saranin yang dijual ke si Merchan itu kalau yang equipment gitu kan berarti itu ada di tingkatan cream style ke bawah gitu kalau kalian ya di sini nih di cap spider ini sering banget nge-drop yang eh 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 equipment yang setara di level lima puluhan nah itu jual aja kalian tuh yang merah-merah itu itu cream style tuh nah kalian bisa jual nah ini juga nih adep itu kalian bisa jual aja ke si Merchan sedangkan untuk yang di atasnya itu yang di atasnya itu mitan sampai yang ke atasnya itu kalian mending jangan jual ke NPC kalian jual aja ke player lain gitu biasanya ada yang butuh dan harganya itu kisaran 100k koin atau 100k gold each gitu persatunya jadi saran gua ya yang tadi yang lihat yang cream style ke bawah kalian jual ke NPC sama yang posisi yang kecil itu kalian bisa jual ke NPC aja gitu nomor 5 pet oke guys Nah jadi untuk yang nomor lima ini adalah pembahasan tentang pet jadi pet ini kita bisa dapetin dari drop juga dah dari drop kayak gini dan itu langka banget terkadang orang-orang juga bilangnya susah tapi kadang juga kalau hoki bisa dapat gitu nah bentukannya itu nanti kayak eh nah kayak ini kan skip spider nanti dia itu ngedropnya bentukannya juga kayak cap spider tapi nanti tulisannya itu cap spider pet gitu nanti kalian bisa looting terus kalian nanti bisa masuk ke inventory nah kalian langsung bisa aktifin aja gitu nah disini gua tuh pakai yang keluar tulang itu yang skeletal bed itu eh skeletal bed itu namanya gue juga dapat dari hasil ngebunuhin skeletal bed gitu dan gue juga udah dapetin beberapa varian pet yang gue dapet dapet dari hasil ngekill tuh tuh nih yang ini itu namanya eh skeletal snack sih tapi ini kayak kayak Inu ya bentukannya tuh orang juga pakai tuh tuh ini namanya skeletal snack sih kalau ya kalau mobnya itu namanya skeletal snack dan ini bentukan dari si petnya nah nah yang selanjutnya itu ini skeletal bed eh nah skeletal ini pet bed nih ya nah yang dari sini tadi yang ngedrop gini nah tapi namanya itu eh bete gitu nah tetap sama acara ngertipinnya kalian tinggal nanti ke inventory aja terus dipencet juga tapi bedanya si bed bed ini dia harus mecahinnya itu bayar dulu eh berapa ya pakai gold pokoknya yang 5000 kalau gak salah ya kalau gak salah inget gua nah ini forest pin nah gua ini gua juga dapetnya dari hasil ngekill waktu ngequest yang iya ngetak si si forest pin juga nah ini bentukannya gitu kan nih level 53 kalau gak salah jadi lumayan nah jadi fungsinya si pet itu dia bisa nahan serangan dari si monsternya gitu kalau kita lagi nyerang nah misal kayak gini cuma ini kan lagi deket jadi nggak begitu kelihatan jadi kalau kalian pakai pet dia bisa nahan serangan si mobnya alias ngeblok gitu kan jadi kalian gak kena demik yang kena demiknya itu eh tapi yang gue tau ya gue liat itu jadi si mobnya itu nggak nyerang pas waktu ditahan waktu di blok sama si petnya itu jadi kalau pakai magic ini enak ya jadi kalian bisa dari jauh mundur-mundur gitu dan si mobnya itu ditahan sama si pet gitu guys itu fungsinya si pet jadi bagus sih fungsinya ya bisa ngeblok gitu next kuli Oke guys Nah jadi selanjutnya ada kuli atau mungkin saya sebut job sampingan dari kedua job utama yang yang tadi gitu nah si job ini itu kalian bisa lakukan untuk mencari gold itu nah fungsinya itu buat eh apa ya bisa dikatakan farming gitu dan nantinya bisa kalian jual dari hasil kalian nguli gitu ke player lain yang butuh gitu tuh kalian bisa dilihat di chat tuh sel 40 KMS gitu nah ya kayak gitu tuh guys itu kayak job sampingan yang kalian nembangin pohon kalian mining kalian mancing gitu itu job sampingannya tugas dan sebelum kalian melakukan perkulian tersebut perlu kalian ketahui bahwa bahwa ada yang namanya level skill juga dari si perkulian tersebut nah kayak gini nih tuh itu diperlukan untuk eh apa sama juga sih kayak kan kayak nembang itu pakai kapak nah pakai X nah si itu ada ketentuan level yang diperlukan kayak tadi gue bilang kayak equipment yang level 50 gitu kan nah si equipment buat perkulian ini juga ada levelnya nah jadi kalian harus leveling lagi gitu kan ya itulah yang diartikan dari apa job sampingan kalian harus leveling lagi gitu sebelum kalian bisa farm eh farming eh iya mulai ke eh spot spot yang lanjut gitu kan kayak yang eh apa kayak tadi gue bilang kan ada mitan gitu kan mitan equipment nah itu perlu level 50 yang itu artinya kalau kalian pengen pakai mitan axe atau mitan pickaxe buat mini kalian eh skill apa eh mininya harus level 50 buat bisa pegang berikan sih emitan pk-q-x nya gitu gitu guys Jadi ya makan waktu lagi tapi itu buat farming code Oke sih soalnya hasilnya juga lumayan gede itu lumayan mahal Oke Oke guys mungkin videonya berakhir sampai sini dulu aja gitu kan dan tadi itu tadi semua dari pengalaman yang gue udah lakukan selama bermain game ini oke terima kasih buat kalian yang udah nonton dan buat kalian yang belum subscribe boleh subscribe dulu dan nyalain notifikasi si loncengnya bye bye bye